Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Jadi nggak ada lagi yang parkir yang, eh on street Nggak ada lagi parkir on street, kita maunya off street Yang penggawa itu kita mau ukurannya Nggak gitu, kita mau tes, kita harus arti ini Yang jambatan sekurannya 6.000 Yang penggawa itu 72.000 Minta maikin gedung, jadi minta 20% itu dilebihkan dari jatah yang anda butuhkan Kira-kira seperti itu Kalau misalnya dihitung gedung ini butuh 1.000 lock parkir Yaudah dia 1.000 aja Nah kalau kita jendekin KRP, kita minta tambahin dong 20% dari yang kamu butuhkan Untuk parkir Untuk parkir Kamu juga nggak malah sanggup ya tengah-tengah kota lewat Kita kenain ERP Nggak usah belagu, mau parkir-parkir Terus yang parkir juga kita bikin mahal Parkir meter, kalau udah jadi kepasang kita kan bikin mahal Nah ini bisa kita bikin 5.000 KRP bisa sampai 14 kita kasih asalnya ke TOD Tahun ini Pak, 14 lantai? Bukan 14 lantai, itu ada hitungannya, koefisiennya lah Nah, kita udah mulai Tahun depan udah, sekarang juga udah bisa mulai, lagi siapin bergubung Sudah kemarin ada lagi Bisa lihat mana yang di dereng Yang sampai ada di dereng terus nggak dikandangin, damai kan? Bisa aja dia damai Minimal kampung pulau kita harap Kamu nggak ada lagi fenomen sinetron kampung pulau Nah, kita harap 2015 udah model baru Kalau 2015 jalan baru, kita susutin lagi Jadi, inti itu kita mau rampingkan terus lah Karena Manila City cuma 17.000 megawai Kita tuh 72.000 Karena saya udah ngomong sama Tipe Aksesor, Psikolog Kalau mau kasih kesempatan semua staff yang ada Untuk tanya, dia pengen di jabatan S4 atau 3 atau 2 Untuk tanya, dia pengen di jabatan S4 atau 3 atau 2 Itu mau kasih kesempatan semua yang ada Itu nggak bisa sebulan Bisa 2 bulan, 3 bulan dia minta Itu kita mau kasih kesempatan kan? Jadi kita buka, kita nggak suruh tes semua Kamu kira-kira staff kamu pengen jadi penjabat apa? Kamu tulis deh Kalau dia tulis pengen jadi penjabat apa Nanti udah dicataukan berapa orang pengen penjabat ini Baru kita tes Psikotestnya, kemampuannya, testnya tulis apa Kita dapet Berapa orang, itu yang kita tempatkan Jadi begitu Kalau dulu kan nggak bisa bergerak nih Selalu pantokannya Echelon itu harus pindah ke Echelon Kalau sekarang nggak, waktu saya nggak puas dengan anda Echelon kamu menurut saya tuh Kamu membre, langsung kita copot jadi staff Nah copot jadi staff Kamu masih punya kesempatan nggak naik Echelon? Ada, kamu tulis lagi lamaran Saya pengen jadi posisi ini Kalau dulu kan kita pindahin dia Echelon 3 Nggak bagus, cariin lagi Echelon 3 Yang 4 nggak bagus, cariin lagi Echelon 4 Kita yang nebak-nebak, jangannya ada cocok-cocok di situ Padahal belum tentu cocok, mentalnya juga belum tentu bagus Nah ya udah sekarang kita aja Yang bawah kamu ke lamaran Jadi temen posisi ini, orang sini kurang bagus Dari orang kurang bagus yang nunggu dia lama Makanya saya coba orang baru Jadi dicopot turunin Iya, semua Kamu mau ngintir posisi apa kasih tawanya Harus sesuai dengan itu Apa maksudnya? Aku juga nggak pernah sekolah sepol Aku anak geologi juga jadi kulit Untuk asesornya dari PNS Aku juga teknis PNS juga apa sih, susah Emang karena kamu yang kerja ini pakai apa? Konsultan, kontraktor Emang yang men bikin bangunan ini PNS Konsultan, kontraktor Masalah, pokoknya nggak nyolong aja 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 Masalah, ini memang kita harapkan Kita bisa 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 2017 Bisa 2017 Kayaknya Bisa ini Bisa ini Bisa ini Ini kan tahun ini mas ya Iya Udah 2017 Tapi Yang berhenti lebih banyak yang diterima Tadi saya udah kesel Terima itu banyak lagi Tapi udah terlanjur katanya Maksisanya Maksisanya Maksisnya 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 Ya udah kalo pecat-pecat ribun cepet Munggu penjun lama Gara-gara ASN tambah 2 tahun lagi Gara-gara penjun-penjun lagi orang-orang Maksisnya Maksisnya Kita petergatan 2 kali Maksisnya 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 Boleh gak dirobah jadi rumah sakit atau Robah jadi klinik Robah jadi sekolah Boleh Sejauh itu SMA batasannya Kalo kampus Maksisnya 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 Kampus Tempat itu jadi kacau Maksisnya Terus kalo kami larang Anda menjual kampus bagaimana? Kami beli lahan Anda Kamu dapat duit Beli lagi tempat lain Nah sama juga Kedian yang membawa apartemen Ini sempit jalannya nih Terus Kamu rugi kan? Enggak, gak rugi Kami beli tanah Anda Kami jadiin taman Dan tempat pularan Anda Jadi Jakarta ini sangat adil sebetulnya Kita beli aja tanah Anda Tapi kamu juga Mesti adil Yang diserahkan kepada kami Yang diserahkan Itu prinsip-prinsip Dalam berapat ini Nah kenapa kita mau upload ke dalam YouTube? Supaya si pengusaha Bisa lihat Bagaimana proses Kenapa dia ditolak Dasarnya apa? Si A diterima Sebelumnya ditolak Misalnya Nah terus Dengan cara di upload seperti ini Orang bisa dapat belajar Termasuk mahasiswa kita Yang di ruang negeri Atau di dalam negeri Dia bisa belajar proses soal Apa ruang di Jakarta Makanya sekarang namanya kan BKPRD Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Jadi orang bisa belajar Cara mengatur ruang daerah seperti apa Itu harapan kita seperti itu Sudah dulu ya Aku itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih